Allah! 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 Ya! 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 Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur mengakibatkan terjadinya banjir bandang di Pasaman, Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Banjir bandang ini menerjang kawasan pemukiman penduduk di daerah Lundar, Nagari Parit Timur, kecamatan Panti sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Pasaman, Alim Bazar mengatakan banjir yang terjadi karena tingginya intensitas curah hujan. Tidak ada korban jiwa, akan tetapi sebanyak 50 unit rumah warga terdampak banjir dengan kondisi paling parah sekitar 20 unit. Menurut Alim Bazar, saat ini pihaknya sedang mendatak korban dan kerusakan yang terjadi. Ia menyebut ketinggian banjir bandang di Pasaman ini bervariasi hingga 1 meter menerjang rumah-rumah warga tersebut. Menurutnya, banjir yang datang membawa material batu dan kayu. Ia juga menambahkan untuk kondisi di lapangan air sudah berangsur-surut. Namun ia tetap meminta warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir bandang susulan. Air memang sudah berangsur-surut, tetapi harus tetap waspada kemungkinan adanya banjir susulan. Namun kita berharap itu tidak terjadi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!